Keberadaan lebah madu di pemukiman warga membuat tersah pemilik rumah di Probolinggo, Jawa Timur. Meski menghasilkan madu, tetapi keberadaan lebah madu di rumah penduduk membuat penghuninya was-was. Lebah-lebah madu kerap mengganggu pemilik dengan sengatannya. Tak hanya dengan gangguan lebah, pemilik rumah akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi sarang lebah. Tak mudah bagi petugas damkar untuk mengevakuasi sarang lebah. Pertama, posisi sarang yang sulit di dalam plafon, dan kedua, serangan lebah. Butuh waktu sekitar satu jam bagi petugas damkar untuk bisa mengevakuasi sarang lebah. Menurut pemilik, keberadaan lebah di rumahnya sudah belasan tahun. Pemilik sebelumnya sempat mengusir kawanan lebah yang bersarang di plafon, namun entah bagaimana, lebah selalu datang ke Bali. Sejak 10 tahun lebih, tapi mulai mengganggu barusan-barusan ini? Dulu pernah neror, cuma sekali saja. Ini sehari bisa dua kali. Kira-kira ada banyak ini sarang lebah? Kemungkinan banyak. Ini tertutup triplek-triplek ini. Usai mengevakuasi sarang lebah, petugas damkar menyerahkan madu hasil perasan kepada pemilik rumah. Warga Samarinda Utara, Kalimantan Timur, diresahkan dengan kehadiran ular pasca banjir menerjang. Salah satu warga mengaku, melihat setidaknya ada lima ekor ular kobra saat bersih-bersih rumah pasca banjir. Warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk menangkap ular kobra itu. Namun, saat dilakukan penyisiran, petugas tidak menemukan ular kobra yang dimaksud. Petugas justru mendapati anak ular piton yang masih berusia satu bulan. Tadi pas lagi beres-beres, nah kita kan mau bersihkan yang di halaman samping. Mau buka kardus ternyata ada ularnya, ularnya itu lagi ngumpul. Ada berapa tadi? Tadi menurut yang bersih-bersih itu ada lima. Ada ular kobra yang di gudang tadi ditemukan enam ekor, tapi setelah kita melakukan penyisiran tadi ternyata tidak ditemukan ular tersebut. Yang ditemukan apa ini? Kita malah menemukan anak ular piton, mungkin yang berumur satu bulan ini. Petugas mengimbau warga agar selalu waspada dengan kehadiran ular pasca banjir. Petugas juga mengimbau warga cepat memberitahu petugas apabila melihat keberadaan ular pengganggu. Tim Liputan Transmedia